hai 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 daripada eh udah gabut jadi barusan lihat topet Niat sih pengen cari Macbook Pro eh ada notice ada pembaruan kebijakan privasi di topet ya kan terus dar ngopi dulu lah men ngopi 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 jadi setelah dibaca sampai bawah mengenai collective data pribadi modi apain mau kemana arahnya dan seperti itu ya aku sih yang enggak masalah ya karena emang kebutuhannya di sana kok terus kenapa sih WhatsApp kok enggak setuju ya kembali lagi WhatsApp itu ya basisnya chatting ya lindungi data chatting kalau WhatsApp bikin WhatsApp shop atau Amazon shopping ya buat aplikasi e-commerce ya dia mau collected ya nggak masalah gitu asalkan dipisah jangan di satu-satunya gitulah gitu meskipun dalam si topet ini transaksi di rekam juga kan lo disana semua chattingnya apa semua kan kelihatan buat transparansi aja karena buat melindungi kita-kita juga mereka kan orang-orang jujur juga atau apalah ya kita enggak tahu intinya okelah emang itu dibutuhkan fix selesai lalu karena si Apple ini kalau nggak salah ada beberapa bulan bulan yang lalu beritanya sudah lama tapi ketentuan komisasi mulai Februari ini apa kok aslah sih inter di update tolong itu jadi layanan ada perlindungan data sih jadi aplikasi itu yang terbaru si versi 4.4 menghasilkan OS itu dia bisa lu kalau misalkan dibaca direkam atau apa kan kan sebelumnya kan kalau kamera aktif itu ada notisnya warna di LED nya itu apa namanya apa sih gitu kalau mikrofonnya aktif nanti warnanya orange atau kameranya ijo itu kan berarti kamera itu takut di sadap kasusnya seperti nggak usah tiktok atau apa ya lupa gue nah ini ada lagi lebih diperketat lagi mengenai data tracking kalau nggak salah seperti itu jadi harus yang paling gajah-gajah Google sih buat AdSense karena karena semua orang nggak mau butuh di AdSense kan kan gitu oke kita cek aja dari sini tuh ya kita ini mungkin belum update atau nggak tahu intinya sekarang aja mumpung lagi nungguin yang belum pasti kita lihat dari si mana kan kiri dulunya yang udah buka lapak Shopee beli-beli ini kelas ada jarang pakai sih masa itu ini gabungin aja tuh stokopedia yang sering kita lihat data collected aja sih sebenarnya apa sih yang dibutuh yang diambil gitu kan yang dibaca atau apa kan bisa kelihatan tuh apps privacy tuh kelihatan gak men kelihatan lah kecil ya ntar gue turunin dulu resolusinya nah bisa nggak sih ntar 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 nah bisa nih Oke 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 kisaran dikit ya berarti oke 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 semoga dikelihatan ini apps privacy nya jadi si kalau apa ini data yang dilingkan hanya financial info sama konteks info udah masa sih gitu ya entahlah yang didaktarkan seperti itu yang di koleksi cuman data yang tidak dilingkan adalah user content sama diagnosis terus gimana dia ngasih rekomendasi kalau kita lagi sering-sering browsing itu atau ngasih adsense ya entahlah ini yang dikolected cuman itu financial info sama masih konteks yang enggak di link doser content sama diagnosis enggak tahu di kita amat bener apa enggak cara sih buka lapak itu lama banget aplikasinya terus pindah ke Shopee Shopee ini eh gue remove dari aplikasi karena aneh sih siap apapun yang gue browsing setelah gue buka Shopee itu dia akan nampil di browsingnya gue juga belum tahu nih data ya kolektifnya apa ini sama-sama baru buka loh ya cek semoga kecurigaannya enggak Oh iya cu iya pantesan sih ya ini ya karena juga waktu pas gue browsing dia beli iPhone itu gue cek Smart TV eh tiba-tiba waktu pas browsing gue buka eh apa namanya news berita maksudnya berita buka blog eh muncul itu yang di browsingkan tadi beli VGA nyari kayak gitu aneh kan bener yang dikolected tuh itu data yang di-track purchase contact info dan users data data yang dilingkan yang di-tracking ya ya Hai terus yang di-collected sama dia eh sorry 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 ke single yang dikoleksi itu purchase financial location contact info kontek untuk membaca kontek ini bisa konten search stories browsing stories identify user data gila Hai users data identify Hai identifier browsing stories gila browsing YouTube stories lo iya pantas aja ngeling ya ya ini browsing stories browsing dipakai web browser gitu Hai to search stories 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 mungkin dari waktu kita di aplikasinya mungkin kalau ada yang lebih paham tolong jelasin deh kelas ada Hai Wah sama aja wujan CV this sensitive info apaan ya Hai kita Scroll ke atas apps privacy Hai ini apa nih financial info Hai data link to you location kontek yang di-collected dia enggak ada collected apa-apa cuman diagnosis suang Hai data yang tidak di-collected data not like like it that you don't worry maybe collected but not link to you identify Oke itu tuh terus blibli data used to track location data linknya kontek info identify data not link link to you oh oke isi blibli ya Tokopedia Hai nih gua bisa jelasin apa-apa ya ini mah tergantung kalian kalian juga cuma sekedar tahu aja sih gitu kenapa sih yang di koleksi gitu kan Tokopedia purchase location location mungkin terkait kalau kita kita mau boleh akses enggak sih sebenarnya kalau kita enggak boleh akseskan kongsi lokasi kan waktu pas kita mau kirim-kirim apa gitu paketkan kita butuh location juga sih Hai terus identify data user data Oke sih emang dia suka ngasih link apa sih apa namanya rekomendasi gitu purchase yap yang orang kita beli di sana ya purchase di-collected lah Hai kontek kontek nggak suruh baca bisa kok nggak boleh baca gitu kontek Hai ada permissionnya kok baca kontek panggak gitu Hai kok ngasih begitu sih waktu pas beli itu tuh beli paket data sih bahat baca sih tapi kan enggak boleh ada kok di bagian setting application itu apa sih yang boleh diakses si aplikasi ini gitu ya the usage data diagnosis identifier yang mengirimkan apa sih namanya tapi tapi yang ada sih ini nih Hai sih buka lapan dia kayak ngirimin ktp juga deh kenapa dia cuman datanya cuman itu nggak mungkin lah Hai nggak mungkin lah Hai data not link to you may following data may be collected but is not linked to your identity identity location sama diagnosis tuh compare-nya begitu tracknya data use track to you Hai yang ini yang sih beli-beli ya dikit ya Hai apa lagi ini lazada lazada malah cuman data yang di link kan ini tracknya data just to track juga ada gitu kah dia nggak ngetracking gitu the following data may be used to track your cross apps and website awaned by other companies Hai nah nggak mungkin Lazada masa sih gitu nggak masuk akal sih tapi gila nih Shopee yang paling banyak dia just browsing stories aja di sikat ya Hai Oke lah jujur sih kayak Tokopedia yang gue rasain gitu gitu tapi Bukalapak kalau si Lazada kan enggak pakai ada sih udah terdaftar tapi jarang pakai Bli-bli juga terdaftar tapi belum pakai Hai maksudnya beli-beli gitu belum pernah sih masalahnya Hai belum pernah pakai kebanyakan pakainya cuman si Shopee terakhir pakai di remove karena hal ini yang curiga kok brosinya apa jadinya apa gitu kan tapi kalau Tokopedia Emang yang diminta itu sih itu data gue banyak di Tokopedia tuh woi Tokopedia eh dia sempat dibobol kontek-kontek apa gitu data gue di sana nih Oke gitu aja lah nggak daripada gabut cuman perbandingan data apa sih aprivasi ya data data collected namanya apa sih Hai eh apa ya bahasa Indonesia apa sih pokoknya data yang di koleksi e-commerce Indonesia gitu ya judulnya Garo Oke gitu aja hai hai hai